Sudah beberapa bulan ini saya sakit, gejalanya yang saya rasakan badan pegal-pegal, leher juga pegal, sering buang air dan ada rasa pusing berputar. Saat ini saya berusia 27 tahun, saya browsing atau membaca di internet tentang gejala-gejala yang saya alami mirip dengan hipoglikemia atau kadar gula rendah. Nah, bisakah seusia saya ini menderita penyakit tersebut atau ada kemungkinan penyakit yang lain dengan gejala yang sama? Bantuannya dok? Silahkan dokter Seva. Baik. Untuk reno ini. Ya, untuk reno maul ya. Jadi biasanya kalau gula darah rendah atau hipoglikemia itu cenderung untuk lemas mengantuk. Ya mungkin bisa terasa seperti pegal, lemas mengantuk, tetapi bukan seperti ini. Justru kalau begini kita pikirkan gula darah tinggi, hiperglikemia itu kita harus pertimbangkan. Apakah itu bisa pada umur sedemikian, umur relatif muda ya, 27 tahun kalau tidak salah tadi, itu bisa saja. Atau gula darah tinggi, hanya memang kalau gula darah tinggi mungkin tipenya bukan tipe diabetes yang biasa, tipe muda. Terus kemudian kalau gula darah rendah biasanya sebabnya ada karena obat. Nah, mungkin ada obat. Kalau tidak terkonsumsi obat, umumnya sih tidak. Memang ada penyakit-penyakit tertentu yang sangat jarang sekali, bisa saja rendah, tapi hampir tidak terjadi. Jadi saya sepakat mungkin perlu periksa gula, tapi tidak mencari kemungkinan rendah, lebih mencari kemungkinan tinggi. Kemudian juga perlu pemeriksaan yang lain ya, mungkin hanya untuk melihat apakah infeksi virus. Kadang-kadang infeksi virus menyebabkan kita lemah, pegal-pegal, seperti itu. Saya pikir itu yang mesti diawasi. Kalau screening sih boleh periksa gula ya.